Entah apa niatnya, tiba-tiba Wirjo ini mengasah celuritnya hingga sangat-sangat tajam Yo geng, tekan tombol subscribe geng Skrp Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng-geng, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kejamnya Tragedi Perang Sampit Kalian melihat sendiri ya, dari ilustrasi gambar-gambar yang kita tampilkan Itu membuat bulu kuduk merinding dan benar-benar menyeramkan Masyarakat suku Madura itu menggunakan senjata tradisional mereka yang bernama celurit Bisa kalian bayangkan ya, bagaimana celurit ini kalau menebas badan seseorang Sudah pasti kalau kena tangan bakal putus, kena leher bakal putus Sekarang, banyak orang di luar daerah Madura itu juga menggunakan celurit Baik itu untuk keperluan yang positif maupun negatif Positifnya ya, mungkin ke ladang atau dia ke sawah Kalau untuk penggunaan hal negatif ya, seperti yang kita tahu ya Banyak sekali celurit ini dijadikan sebagai senjata untuk orang-orang melakukan kekerasan Seperti misalnya tawuran, pembegalan, dan menyerang orang lain Karena memang dari bentuk celurit ini sendiri, itu memang enak banget dilihat ya Gue tuh suka banget sebenarnya bentuk dari celurit tuh Kayak estetik gitu, seksi banget Tapi ini adalah salah satu senjata yang cukup berbahaya Buatan asli Madura Pembahasan kita hari ini berhubungan dengan senjata yang satu ini Yang dimana senjata yang satu ini digunakan oleh seseorang untuk membunuh atau melakukan pembantaian Hanya dalam waktu 24 jam Dia mampu membunuh banyak orang menggunakan senjata celurit Kejadian pembantaian menggunakan celurit ini terjadi di kota Banyuwangi Di saat itu, kota Banyuwangi yang notabene cukup ramai, hirup pikuk, kesibukan sehari-hari Tiba-tiba menjadi sepi dikarenakan adanya kejadian pembantaian ini Yang dimana di saat itu, banyak sekali anak-anak yang masih sekolah terpaksa dipulangkan Bahkan diliburkan selama beberapa hari dikarenakan adanya kejadian ini Nama kejadian atau nama kasus ini adalah Wirjo Sang Pembunuh Langsung aja kita bahas cerita ini di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi Cerita Wirjo ini adalah sebuah cerita yang cukup familiar bagi warga Banyuwangi Nah disini apakah ada penonton yang dari Banyuwangi? Mungkin kalian bisa tinggalkan komentar di bawah Dan kalau misalkan ada cerita yang kurang dari apa yang gue sampaikan hari ini Kalian boleh menambahkan di kolom komentar Agar semua teman-teman yang mendengarkan cerita tentang Wirjo ini Jadi semakin paham karena ceritanya semakin lengkap Suasana mencekam di saat sosok Wirjo ini berada di kota Banyuwangi Bukan tanpa alasan Di saat kota Banyuwangi ini tiba-tiba menjadi sepi Hening dikarenakan Wirjo yang berkeliaran di kota Banyuwangi di saat itu Mencari mangsa untuk dia bunuh Pembunuhan Wirjo ini itu benar-benar kejam geng Yang dimana masyarakat di saat itu menyaksikan sendiri Bagaimana kejamnya Wirjo setelah membunuh korbannya Lalu meminum darah sang korban Background dari Wirjo ini adalah seorang petani yang berumur 42 tahun Dan sebagai seorang petani Dia ini ya cukup bekerja keras kesehariannya gitu ya Jadi sehari-harinya itu ya pekerja keras Dan layaknya petani-petani pada umumnya Kalau misalkan kalian ke daerah-daerah Kalian bertemu dengan Pak Tani Yang baru pulang kerja habis panas-panasan Nah itu biasanya orangnya emosian tuh Nggak boleh kesenggol dikit Terus kalau kita ke sawahnya itu bisa dikejar pakai parang gitu kan Karena dia nggak mau sawahnya rusak gitu Nah sementara Wirjo ini termasuk ke dalam kategori petani yang sangat-sangat temperamental Ditambah lagi menurut pengakuan tetangganya Dia ini orangnya cukup angkuh gitu ya Karena memang di desanya dia itu ditakuti Nah beberapa dari tetangganya memang menjauhi Wirjo ini Karena memang sifat dari Wirjo ini tidak bersahabat gitu ya Dengan para tetangga Sesekali ada tetangga yang dimarahi oleh Wirjo Bahkan lebih parahnya lagi Di saat dia sedang mabuk Jadi Wirjo ini memang hobi mabuk-mabukan Serta bermain judi Seperti kebanyakan orang yang hobi bermain judi Sudah pasti memiliki banyak hutang Dan Wirjo sering sekali berantem dengan para penagi hutang Di saat hutang-hutangnya dia itu sudah jatuh tempo geng Ini semua gara-gara judi Para tetangganya benar-benar tidak berani menegur Wirjo Dalam kondisi apapun mereka tetap takut terhadap Wirjo Karena beberapa kali kejadian itu ada tetangga yang mencoba menegur Wirjo saat mabuk-mabukan Dan mengganggu warga lain Tiba-tiba saja warga tersebut disamperin nama Wirjo Dengan membawa celurit Madura ke rumah warga itu Jangankan tetangganya Di dalam keluarganya sendiri Dia dengan tega berniat untuk membunuh ibunya geng Karena pada suatu hari dia sempat gitu ya bertanya kepada ibunya Tentang mengapa kondisi dia dibandingkan adik-adiknya yang lain atau saudara-saudaranya yang lain Dia ini justru mendapatkan nasib yang buruk gitu ya Terutama dari sektor ekonomi Dia merasa kayak kok saya yang paling miskin gitu Dan di saat itu jawaban ibunya Wirjo itu cukup bagus, cukup baik Dan juga ya namanya seorang ibu kan dia jawabnya apa adanya Tidak ada kebohongan di dalam kalimat ibunya Wirjo Nah namun jawaban dari ibunya Wirjo ini malah disalah artikan oleh Wirjo Dan di saat itu dia benar-benar emosi banget Dan mengambil sebuah keris berniat untuk membunuh ibunya dengan keris tersebut Namun untungnya aksinya dia ini gagal Karena ibunya berhasil melarikan diri dan dibantu oleh beberapa orang sekitar di saat itu Untuk menenangkan Wirjo Kalau diperhatikan nih geng ya Sebenarnya ekonomi Wirjo ini untuk sekelas orang di desa gitu ya Itu nggak miskin-miskin amat Bisa dikatakan dia tuh berkecukupan Memang kalau misalkan dibandingin dengan saudara-saudaranya Ya saudaranya jauh lebih baik dari dia Itu semua balik lagi gara-gara gaya hidupnya Wirjo yang begitu buruk Karena dari almarhum bapanya itu sudah meninggalkan beberapa warisan yang sudah dibagikan bahkan Dan Wirjo mendapat bagian cukup banyak Namun kebiasaan Wirjo yang buruk seperti berjudi dan mabuk-mabukan Membuat harta tersebut lama-kelamaan semakin menipis Dikarenakan kondisi ekonominya yang semakin parah Dia menjadi miskin di saat itu Akhirnya sifatnya dia pun semakin gila dan semakin parah Sangking parahnya sikap Wirjo ini Akhirnya dia melakukan pembunuhan pertamanya Kejadian ini terjadi pada tahun 1987 Di saat itu ada dua orang anak kecil yang berusia 4 tahun Yang bernama Remy dan juga Arbayah Yang dimana di saat itu kedua anak kecil ini sedang bermain di gunungan pasir Tepat di halaman rumah Wirjo Di saat yang bersamaan Wirjo ini sedang memegang sebuah celurit Dan entah apa niatnya tiba-tiba Wirjo ini mengasah celuritnya Hingga sangat-sangat tajam Lalu dengan samar-samar Wirjo ini mendengar suara anak kecil yang sedang bermain di depan rumahnya Dan dia mengintip ke arah anak kecil tersebut Dan tiba-tiba temperamentalnya dia muncul Tiba-tiba dia merasa kayak Ada bisikan gangguan dan merasa tidak senang Terhadap dua anak kecil yang bermain di halaman depan rumahnya itu Tanpa pikir panjang Wirjo langsung menghampiri kedua anak itu Dan menegur anak-anak tersebut sambil marah-marah Sontak kedua anak ini ya kebingungan gitu kan Ini kenapa orang tua kok marah-marah sama kita gitu Kita cuma main tanah Kita gak ganggu siapa-siapa Kita juga gak berisik Dan tiba-tiba Arbayah yang masih dalam kondisi bermain gunungan tanah Serta Remy yang sudah berdiri Langsung disabet oleh Wirjo Karena melihat sabatan Wirjo Remy langsung refleks lari dari lokasi Namun sayangnya Arbayah yang masih dalam kondisi sedang bermain tanah Disabet di bagian leher Dan kepalanya putus Nah di saat itu Salah satu anak yang bernama Remy ini berhasil kabur Dan langsung menghampiri orang tuanya Yang sedang berada di sawah Nah namun anehnya Wirjo yang sudah membunuh Arbayah Seolah-olah merasa seperti kesetanan Dia seperti ingin membunuh lagi dan lagi Jadi kayak orang kehausan darah gitu Sementara Remy yang akhirnya bertemu dengan ibunya di sawah Itu langsung menceritakan kejadian yang dia alami Dan ibunya yang kaget Langsung mencari orang-orang sekitar Dan menuju kejalanan di tepi sawah tersebut Untuk mencari pertolongan dari orang-orang Ada fakta yang mengejutkan ya Ternyata Anak yang bernama Remy ini Merupakan anak angkatnya Wirjo Jadi mungkin di dalam kondisi ini Wirjo masih melihat anak tersebut Seperti anaknya dia ya Makanya dibiarkan kabur Lalu mereka langsung menghampiri Jasad si Arbayah di saat itu Untuk melakukan pertolongan Dan di saat itu Remy bersama ibunya Benar-benar kaget Melihat kondisi Mayat anak umur 4 tahun ini Dalam keadaan leher Yang sudah terpisah dari tubuhnya Di lain tempat Ternyata Wirjo melanjutkan pembantaian Di saat itu Wirjo menghampiri rumah tetangganya Yaitu Pak Maskur Tanpa permisi Wirjo langsung menyabet Istri Pak Maskur Yang sedang memasak di dapur Jadi di saat itu Wirjo masuk ke dalam rumahnya Langsung menuju dapur Mencari orang yang ada di dalam rumah Dan melihat istri Pak Maskur Dan langsung menyabet Menggunakan celurit Ternyata di saat itu Pak Maskur juga berada di rumah Dan Dia mendengar jeritan istrinya Di dapur Dan di saat itu Pak Maskur yang berada di kamar Langsung keluar Melihat kondisi istrinya Dan betapa kagetnya Pak Maskur ini Bertemu dengan Wirjo yang sudah bersimbah darah Memegang sebelah celurit Dan langsung menyabet Pak Maskur Seketika di saat itu Padahal dalam kondisi ini Wirjo dan Pak Maskur Tidak memiliki permasalahan apapun Namun memang saat itu Wirjo seperti orang yang kerasukan Dan benar-benar Haus darah Ingin membunuh semua orang yang ada di hadapan dia Lalu setelah itu Wirjo langsung meninggalkan Pak Maskur Dan istrinya Yang sudah bersimbah darah tadi Langsung Wirjo menuju ke persawahan Mencari petani-petani yang sedang bekerja Untuk menjadi korbannya Dan di saat itu Wirjo menuju ke sawah Melihat ada beberapa petani Yang berada di sawah Dan dia langsung menyerang Namun Untungnya Beberapa petani Melihat kondisi Dimana Wirjo bersimbah darah Mereka langsung ketakutan Melihat Wirjo yang mengamuk Mereka langsung kabur Menyebar ke segala sisi Akhirnya Para petani yang berhasil kabur ini Melaporkan kejadian ini Kepada tetangga-tetangga lain Yang ada di desa Sontak hal ini Membuat warga desa kaget Dan Mengadakan perkumpulan Untuk langsung mencari Wirjo Di saat itu Sekumpulan warga Akhirnya Juga membawa senjata tajam Untuk mencari Wirjo Dan menuju Ke TKP Tempat pembantaian Namun Ketika warga desa Ini menuju TKP tersebut Yang mereka temukan Justru bukan Wirjo Di jalanan-jalanan Tempat Wirjo Melakukan pembantaian Atau Jalanan menuju TKP Disana sudah tergeletak Banyak Jasad Banyak mayat Korban-korban Pembantaian Wirjo Korban-korban dari Wirjo ini Benar-benar berserahkan Di jalanan Dan satu persatu Warga desa sibuk Menolong Para korban ini Sampai-sampai mereka Tidak sempat Mencari keberadaan Wirjo Di saat itu Wirjo Berjalan ke arah barat Mencari korban-korban lainnya Dan siapapun yang berpampasan Dengan Wirjo Sudah pasti akan Disabet Menggunakan celurit Di saat itu Wirjo menuju Ke sebuah jalanan Dekat sawah Dan Itu merupakan jalanan Tempat para siswa Dan siswa SMP Berangkat sekolah Tanpa pikir panjang Semua siswa dan siswa SMP Yang berada di hadapan dia Disabet menggunakan celurit Hingga putus-putus Sebenarnya geng Jadi benar-benar Kejam Wirjo ini Wirjo yang membantai Para korbannya ini Hanya sendirian Membuat warga Jadi bertanya-tanya Kekuatan atau ilmu Apa yang digunakan oleh Wirjo Mengingat Kejadian ini Di Banyuwangi geng Hal-hal mistis Di Banyuwangi itu Banyak banget Dan warga kaget banget Kok bisa Wirjo Membantai banyak orang Hanya sendirian Dan kondisinya Di saat itu Warga tidak mengetahui Posisi Wirjo Ada dimana Yang membuat Semua warga panik Karena takut Kalau tiba-tiba Wirjo Bisa muncul di hadapan mereka Dan mereka akan menjadi Korban selanjutnya Karena banyaknya Jenazah korban Wirjo Yang berserakan Di sudut-sudut jalanan Akhirnya Warga desa disibukan Untuk mengangkat Dan menyelamatkan Beberapa korban Yang masih bisa diselamatkan Dan di saat itu Posisi Wirjo Benar-benar Tidak diketahui Oleh siapapun Namun Ya banyak kabar Simpang Siur ya Yang mengatakan Oh tadi Wirjo Ada jalan kesana Atau yang gak kenal Wirjo Ngomongnya Tadi ada seseorang Yang bersimbah darah Pegang culurit Jalan kesana Jadi berbeda-beda Informasinya Dan hal ini Semakin membuat Warga bingung Sampai di suatu kejadian Tiba-tiba Wirjo bertemu Dengan seorang Petugas keamanan rakyat Ini merupakan Petugas jaman dulu nih Di tahun itu Yang mana Petugas ini Bernama Jami Di saat itu Jami ini berpepasan Dengan Wirjo di jalan Dan dia merasa Kalau Wirjo ini Aneh banget gitu ya Merasa ada yang aneh Dengan sosok Wirjo Nah terus tiba-tiba Jami yang berpepasan Dengan Wirjo ini Mencoba untuk Jaga jarak Dan mengambil Sedikit langkah mundur Nah ternyata Di saat itu Wirjo tau Jami ini adalah Sesosok orang Yang dikenal Jago silat Dan bener aja Gak lama setelah itu Langsung Wirjo Menyabet atau Menebas Ke arah Badan Jami Dengan menggunakan Celurit itu Tapi karena Jami ini Mempunyai basic silat Akhirnya dia berhasil Menepis Sabetan dari Wirjo Dan Jami Untungnya selamat di saat itu Namun di saat dia menepis Sabetan dari Wirjo Kedua jari tangannya putus Karena menepis Celurit yang dipegang oleh Wirjo Di saat itu Jami langsung Mengambil langkah seribu Kabur dari tempat kejadian Karena dia melihat Kedua jarinya sudah putus Tapi untung Dia bisa menyelamatkan nyawanya Dan Dia langsung menuju Ke warga desa Di saat itu Jami kaget banget Warga desa Memberitahukan kepada Jami Untung kamu Tidak jadi Korban yang Ketiga puluh delapan Katanya Karena ada Tiga puluh tujuh Korban yang berhasil Disabet oleh Wirjo Dan Delapan belas orang Di antara Tiga puluh tujuh orang itu Akhirnya tewas Seketika Berubahlah Kota Banyuwangi ini Menjadi sangat Mencekam di saat itu Karena Wirjo berkeliaran Di kota Banyuwangi Tanpa diketahui Posisi pastinya Akhirnya masyarakat Baru melaporkan Kejadian ini Kepada pihak kepolisian Setelah Banyaknya Korban yang berjatuhan Di saat itu Pihak yang berwajib Atau pihak kepolisian Langsung Mengambil langkah Untuk mencari Dimana keberadaan Wirjo Dan di saat itu Polisi bekerja Dari mulai Siang hari kejadian Sampai ke malam hari Tidak bisa Menemukan Posisi Wirjo Warga Banyuwangi Benar-benar Merasa resah Mereka tidak bisa Tidur malam Mereka berjaga Mereka semua Waspada Terhadap keberadaan Wirjo Takutnya Tiba-tiba Wirjo muncul Dan keluarga mereka Bisa dibantai Sampai keesokan harinya Pencarian polisi pun Membuahkan hasil Mereka Menemukan Posisi Wirjo Dan hal ini Benar-benar Membuat warga lega Namun ada Satu hal yang aneh Ternyata Wirjo ditemukan Dalam kondisi Telah tewas Tidak bernyawa Dari hasil Olah TKP Dapat dipastikan Wirjo ini Meninggal dunia Karena bunuh diri Karena di saat itu Wirjo ditemukan Tewas gantung diri Mengikat lehernya Di sebuah pohon Di pinggir kali Dan kejadian tersebut Meninggalkan Tanda tanya besar Bagi warga Banyuwangi Di saat itu Apa yang telah Merasuki Wirjo? Apa yang membuat Wirjo sampai tega Membunuh orang-orang Atau membunuh Masyarakat Banyuwangi Yang sebenarnya Tidak ada masalah Dengan dia Dan pembunuhan ini Dalam kurun waktu Satu hari Menewaskan lebih Dari 10 orang Dan membuat Banyak orang Akhirnya harus Cacat fisik Gara-gara Sabetan celuritnya Wirjo Kematian Wirjo Yang aneh ini Akhirnya menimbulkan Spekulasi Dan banyak Mitos-mitos Yang berkembang Di Banyuwangi Di satu sisi Ada juga masyarakat Banyuwangi Yang merasa kecewa Karena Wirjo ini Ditemukan dalam kondisi Telah meninggal dunia Karena di saat itu Mereka emosi Pengen balas dendam Pengennya Wirjo ini Ditemukan dalam kondisi hidup Dan melakukan Aksi pembalasan Dengan sebaliknya Membantai Wirjo Namun Untuk sebagian masyarakat lainnya Merasa tenang Ya mereka tidak lagi resah Mereka bisa tidur nyenyak Karena Sang pembunuh Telah tewas Di saat kematian Wirjo Benar-benar Membuat bingung Warga Banyuwangi Di saat itu Akhirnya timbulah Beberapa presangka Atau Beberapa Mitos gitu ya Tentang Wirjo ini Ya dikarenakan Kejadian ini tuh Benar-benar menggemparkan Warga Banyuwangi Di saat itu Bagaimana enggak gitu kan 37 Korban Yang ditebas oleh Wirjo Dalam waktu 24 jam atau 1 hari Dan Beberapa orang Di antaranya tewas gitu Lalu setelah itu Tiba-tiba dia ditemukan Mati Gantung diri Apa yang terjadi dengan Wirjo Kok bisa kayak gini gitu Nah akhirnya muncullah Beberapa versi Dari cerita Wirjo ini Di kota Banyuwangi Ada beberapa orang Yang mengatakan Mereka sempat melihat Di mulut Wirjo Itu Seperti adanya darah Jadi di dalam mulutnya itu Terdapat seperti darah Yang habis dia minum Dan disitulah orang-orang Berspekulasi Kalau Wirjo ini Kesetanan Atau mulai mengamuk Gara-gara Dia meminum Darah korbannya Nah namun Sebagian orang Tidak percaya Dengan kondisi tersebut Walaupun memang buktinya Ada gitu ya Di saat mayat Wirjo ini ditemukan Di mulutnya itu terdapat Seperti bekas darah kering Yang udah pasti itu Diminum oleh Wirjo Namun Ada beberapa orang Yang mengatakan Kalau darah kering Yang diminum oleh Wirjo Itu merupakan Darah sapi Tapi logikanya ya Dari mana Wirjo Bisa mendapatkan darah sapi Di saat itu Untuk mendapatkan darah sapi Udah pasti effort banget kan Ya dia harus ke Tempat pemotongan Atau dia harus ke pasar Meminta darah sapi Yang ditampung oleh Para pemotong Kan gak mungkin gitu Hal yang paling dekat Dengan fakta sebenarnya adalah Wirjo meminum Darah dari korbannya Lalu belakangan Diketahui Ternyata Wirjo ini Menuntut ilmu hitam Hal ini dia lakukan Karena memang Kehidupannya itu Udah carut-marut geng Dari orang yang sebenarnya Berkecukupan Karena mendapatkan warisan Dari orang tua Sampai akhirnya Menjadi sangat miskin Gara-gara Terlena dengan judi Atau dia terpuruk Di dalam hal yang Begitu hitam Mabok-mabokan Judi Dan lain-lain Banyak orang yang mengaku Kalau Wirjo ini Memang menuntut Ilmu hitam Dan salah satu ilmu Yang dia miliki Adalah ilmu kebal Makanya Wirjo ini Lumayan ditakuti Di daerah desanya tersebut Wirjo ini pernah Berpuasa Selama 40 hari Sebelum Memulai Pembantayan Yang dimana Sebenarnya Berpuasa 40 hari itu Adalah sebuah amalan Untuk seseorang yang sedang Menuntut ilmu Alias ilmu gaib gitu ya Baik hitam maupun putih Biasanya berpuasa itu Diwajibkan Lalu Akhirnya Wirjo ini pun Dimakamkan Namun anehnya ya Wirjo ini kan Seorang pembunuh gitu Geng ya Tapi masih sangat banyak Warga yang datang Kemakamnya dia Entah untuk apa Sebagian dari mereka Yang datang ke makam Wirjo Adalah orang-orang Yang penasaran Dengan ilmu hitam Yang dimiliki oleh Wirjo Dan mereka datang Kesana dengan berharap Kalau mereka bisa Melakukan ritual Agar mereka Memiliki ilmu Yang sama Dengan Wirjo Di tahun 1987 Tersebut Saat terjadinya Kematian Wirjo Tempat dia gantung diri Yaitu di pohon Tepi sungai Itu masih sangat sepi Di tahun itu Namun Sampai saat ini Geng Tempat bunuh dirinya Wirjo Itu masih menjadi tempat Yang cukup angker Dan ditakuti Oleh masyarakat Disana Dan menurut Warga sekitar Ketika sudah menjelang maghrib Mereka tidak mau lewat Di jalanan Tempat Wirjo bunuh diri Terus ada fakta yang lainnya Ini faktanya cukupnya Leneh nih geng ya Yang dimana Ternyata Wirjo ini Dulunya Pernah bekerja Di perusahaan Penghasil kertas Yang dimana Di pabrik tersebut Dia bekerja Sebagai supir Forklift Forklift ini Semacam Truk industri gitu ya Yang mengangkat Dan memindahkan barang Namun Dia ini Bukan seperti mobil Pada umumnya gitu ya Yang bisa Berjalan Dalam jangkauan Jarak yang panjang Jadi dia itu Hanya berjalan Di jarak yang pendek Memindahkan suatu barang Di dalam gudang Ke sisi lain gitu Namun ternyata Di saat Wirjo bekerja Di pabrik tersebut Wirjo ini Justru membuat ulah Dikabarkan dia Dipecat Karena dianggap Secara sengaja Menabrakkan Forklift Ke tembok Sehingga Properti perusahaan Tersebut Jadi rusak Lalu setelah Dipecat Wirjo ini Beralih profesi Menjadi seorang petani Namun Beruntung Kakaknya Wirjo Memiliki sawah Yang cukup luas Di saat itu Sehingga dia bisa Menjadi petani Di sawah kakaknya Dan selama hidupnya Wirjo memang Terbilang Ya orang yang cukup Emosional Dan temperament Tapi tidak pernah Terlihat dia melakukan Tindakan kejahatan Apalagi sekejam Yang pernah dia lakukan Yaitu membantai 37 orang Lalu di cerita lain Ada juga yang mengatakan Kalau Wirjo ini Pernah ingin memotong Seekor sapi Gara-gara si sapi ini Agak males Dan kurang gesit Saat membajak sawah Di saat itu Wirjo ingin memotong Si sapi ini Dalam kondisi Yang cukup lemah Jadi sebelum dia potong Dia ingin melemahkan Si sapi ini Dengan cara Si sapinya Disuapkan Atau dikasih makan Ular luwuk Yang dimana Ular ini Memiliki bisa racun Yang membuat Orang atau hewan Yang digigit Oleh ular ini Akan merasa Puyeng atau teler Sehingga akhirnya Mati seketika Nah di saat itu Sapi yang telah Dia beri makan Ular luwuk ini Akhirnya teler Dan mulai sekarat Barulah di saat itu Wirjo langsung Memotong sapi tersebut Yang ternyata Di dalam tubuh sapi ini Telah mengandung Racun dari Ular luwuk Dan masih banyak lagi Kisah-kisah Ngeleneh Semasa hidupnya Wirjo Namun memang Yang difokuskan Di dalam legenda ini Oleh masyarakat Adalah Ketika dia mencoba Melukai Serta membunuh Beberapa orang Yang ada di kampungnya dia Gimana geng Menurut kalian Kisah dari Wirjo ini Apa mungkin Kalian Pernah mengalami Kisah yang sama Di kampung kalian Versi yang berbeda Gitu ya Tapi ya Kayak Ceritanya itu Sama-sama Pembantayan Kalian boleh Bercerita di kolom Komentar Atau Kalau kalian Mau hadir di kamar Jiri Juga boleh Kalian bisa email Ke alamat Email ini Sampai ketemu Di episode selanjutnya Sampai ketemu